Halo Halo guys balik lagi dengan gue Awang90 dan di video kali ini gue bakal kasih tau kalian cara menyelesaikan quest permohonan yaksa oke kita bakal lihat disini dulu itu questnya itu ada jadi untuk reputasi quest liu dan disini gua udah nyelesaikan 33 quest jadi kurang satu lagi nih ini permohonan nyaksa dan dia itu tempatnya tersembunyi jadi nggak ada kayak semacam tanda seru gitu kalau di map jadi kalian bakal susah soalnya dia hidden quest gitu guys gua bakal tunjukin tempatnya oke tempatnya itu ada di sini ntar gua cari dulu mana nih tempatnya nah ini dia tempatnya ada di sini kita tandain dulu oke tempatnya ada di sini jadi kita bakal langsung kesan aja oke kita udah sampai di tempat questnya dan ini dia questnya jadi ini kalian klik aja ntar dia ngasih petunjuk itu guys nih kita disini kita lihat ini permohonan nyaksa jadi kalian tinggal ikuti target kita disuruh disuruh cari petunjuk untuk membuka tablet batu sebanyak tiga itu yang pertama disana kita langsung kesan aja guys nah ini yang pertama tapi kita disuruh ngelawan gitu dulu kita bakal langsung skip aja untuk fightnya oke udah selesai ini kita dapat yang pertama dan kita disini dapat crisis test juga lumayan banget isinya nih guys oke kita dapat batu yang pertama jadi kita balik kita masukin dulu ke situ dia butuh tiga nah kita udah dapet satu oke jadi kita bakal langsung yang kedua yang kedua ada disana kita bakal langsung skip aja ini guys top packnya oke udah selesai ini kita disini dapat precise chest lagi jadi udah total 2 precise chest yang kita dapetin ini jangan lupa untuk batunya kalian ambil juga kita balik lagi ke prasastu nya oke ini jadi tinggal satu lagi guys yang satu lagi itu ada di bawah sana kita langsung ke tempatnya aja oke ini jadi tempatnya ada di atas sana tapi disini kita harus ngalahin dua ruin dulu biar dia nggak ganggu dan seperti biasa kita langsung skip aja guys oke kita udah selesai ngalahin dua ruin dan sekarang itu kita disuruh masukin ini buat ngebuka pintu gitu dan kita disuruh cari batu yang nah itu dia batu yang kuning kuning ini guys kalian ambil ini lagi satu terus dimasukin kesini ini oke satunya ada di atas wah ilang wah terpaksa kita ke bawah lagi dia malah ilang oh kalian bisa lewat sini guys bisa lewat atas buat ngambil batunya aja cuman untuk ininya casenya nggak bakal kebuka kalau misalkan kalian nggak masukin ini nggak perlu lah ya kita nggak butuh casenya sih tetap kita coba ambillah kita coba ambil lagi casenya semoga aja kali ini bisa semoga sempat guys oke semoga sempat ini lumayan casenya oke jadi kalau udah dapet batunya gini kalian tinggal kembali ke tempat yang tadi aja udah aku pasang tiga tiganya habis itu kalian langsung wah ini kita lihat dulu nah kalian nanti langsung naik kesini aja oke ini kita dapet primogen juga 30 dan disini kalian bisa dapetin tiga precious chest ini satu dua tiga jadi total kalian dapetin 6 chest 6 precious chest sama satu chest yang biasa oke guys jadi sampai disini aja video kita kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye